Padang, Sumatera Barat, dalam tiga hari ini dihebohkan dengan seekor gurita mirip kepala manusia. Saat hewan langka itu diperlihatkan kepada hal yang ramai, hal itu mengundang perhatian seluruh warga lainnya. Hewan bernama Latin Cepaloput itu ditemukan Man, seorang buruh pelabuhan Muaro Padang. Dalam sekejap, gurita yang rencananya hendak dimasak itu menjadi tontonan warga bahkan dari berbagai tempat. Menurut warga setempat, Ita, istri Man, kepada Kompas TV, gurita berkepala mirip manusia itu ditemukan suaminya saat membongkar gurita tangkapan dari Pulau Mentawai di Pulau Buhan Muaro. Usai membongkar itu, Man membawa sebagian gurita ke rumahnya untuk dimasak oleh istrinya. Berdasarkan pengakuan Man kepada Ita, gurita itu didapatkan tepatnya di Pulau Pasoban, Kepulauan Mentawai. Sekilas kepala gurita yang putih itu mirip seorang perempuan dengan dua mata, dua telinga, hidung, dan bibir. Ukuran gurita itu sekitar 20 cm. Pengunjung yang datang tak melepaskan kesempatan. Banyak yang menjepretnya dengan kamera ponsel. Padang, KompasTV.com melaporkan. KompasTV.com melaporkan.